Intro Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun melakukan tes urin terhadap 70 anggota Polres Karimun Senin Pagi Dari 70 personil polisi tersebut, 3 dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba Seorang personil Polres Karimun yang baru keluar dari toilet ini Langsung menyerahkan sampel urin miliknya ke petugas BNNK Karimun Setidaknya 70 orang personil Polres Karimun telah diambil sampel urinnya Dari 70 personil polisi yang dites urinnya yang berlangsung 3 jam Diketahui ada 3 personil yang urinnya positif mengkonsumsi narkoba Pakai Polres mengirim surat ke kita lewat surat resmi untuk melaksanakan tes urin di jajaran Polres Asidnya tadi katanya sudah ada 3 orang kata saya Cuma lebih ininya nanti langsung penyelesaiannya nama-namanya siapa-siapa Nanti mungkin kita juga tunggu kebijakan dari Kapolres Jenis narkoba yang dikonsumsi 3 personil polisi ini adalah narkoba jenis sabu dan ekstasi Ketiganya akan menerima sanksi setelah BNN menyerahkan hasil lengkap tes urin tersebut Dari Karimun Iwan Mohan dan Ami Bagan, MNC Media melaporkan